Nah proses reporting sudah selesai ya kawan Seperti inilah tampilannya Dengan pot yang baru dan media yang baru tentunya Bonsai beringin korea dengan gaya kiskit Nah ini potnya terjatuh dan pecah ya Jadi sekaligus saya akan mengganti pot Dan juga mengganti media pada tanaman Bonsai beringin korea ini ya kawan Nah inilah pot yang akan saya gunakan untuk mengganti pot yang pecah tadi ya kawan Ini pot gaya kiskit ya Sesuai dengan gaya bonsai dari bonsai beringin korea yang tadi Untuk media disini saya menggunakan campuran antara tanah subur Pasir malang dan kotoran kambing Nah sebelum mengisi media ke dalam pot Saya taruh jaring ya seperti ini Tujuannya supaya medianya nantinya tidak keluar Di lubang pot ketika media ditaburkan di pot ya kawan Dan setelah terpasang jaringnya Barulah saya taburkan media ke dalam pot Nah saya rasa medianya sudah cukup Dan saya akan reporting Bonsai beringin korea ini ke dalam pot yang baru Dan sekarang saya akan atur posisinya Atur kemiringannya Seberapa miring Supaya enak dipandang Sedap dilihat ya kawan Gaya dari bonsai beringin korea saya ini Termasuk gaya kiskit ya kawan Atau sering juga disebut Gaya air terjun Gaya kiskit bisa diartikan Gaya pohon yang menggantung ya Gaya pohon seperti hidupnya di tebing Di tebing tinggi Dan kemudian pertumbuhannya menjuntai ke bawah ya Saya rasa posisinya sudah pas Dan barulah saya taburkan media lagi di atasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah proses reporting sudah selesai kawan dan seperti inilah hasilnya Bonsai beringin korea dengan port yang baru dan tentunya juga media yang baru Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton